Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar teman-teman semuanya sehat, dimudahkan dan dilancarkan dalam aktivitasnya, amin Kembali lagi teman-teman semuanya di channel youtube Wawa Arpa Nah pada kesempatan pagi yang cerah dan sangat penuh baroka ini Ini saya kedatangan tamu istimewa, luar biasa setelah 20 tahun ya Mungkin tidak berjumpa, ya untuk lebih jelasnya dan juga lebih lengkapnya Nanti teman saya juga akan cerita-cerita ya disini Ya itu saja mungkin, ya terima kasih Perkenalkan dulu ini teman saya, teman-teman semuanya Sekaligus nanti beliau akan menyampaikan nasihat dan juga perkenalannya Baik, terima kasih Kang Didi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, bismillah Alhamdulillah syukran Jazakumullah khair atas sambutan yang beriah Atas Kang Didi, Alhamdulillah Bini Amati Hitatimur Salihat Perkenalkan saya Ahmad Fauqi Dari angkatan 4 Husnul Khatimah Dan hari ini kami datang, saya datang dengan keluarga Dengan tujuan untuk hadir pada pelantikan pengurus ikatan silaturahim Alumni Husnul Khatimah Yang kemarin sudah dilaksanakan Alhamdulillah, kami juga mengucapkan jazakumullah khair Atas penyambutan yang baik Dari para sifitas akademika Husnul Khatimah Dan juga ribuan ucapan terima kasih Jazakumullah khair Ahsanul jaza Kepada seluruh ustazah Ustaz asati semuanya Yang ada di pondok pesantren Husnul Khatimah Atas limpahan ilmu yang selama ini kami emban Dan mudah-mudahan itu menjadi keberkahan Buat mengarungi bahtera ke rumah tangga kita semuanya Dan tentunya Teman-teman semua Bagi saya Husnul Khatimah adalah rumah kedua Kalau datang ke sini Kang Didi Itu rasanya bukan rumah orang lain Ini rumah sendiri Pasti ingat Kalau Kang Didi ini selalu ada Dan kami sangat menjunjung tinggi silaturahim Dan tentunya Kalau datang ke Husnul Khatimah Kesannya adalah ini rumah kedua Penyambutannya hangat Selayaknya kami bertemu ustazah menjadi orang tua kami Dan tentunya Banyak Spot-spot area yang Mengingatkan masa-masa dulu kita Menghafal Quran Belajar Uhuwa Ya kan Terus juga Tentunya sama Kang Didi Bukan hal yang sebentar Walaupun kita baru bertemu lagi Setelah 20 tahun lebih Tentunya ini bagian dari Tawasawbil haqqi wa tawasawbil sober Dimana ketika bertemu Saling mengingatkan Saling menasehati Dan tentunya Pesan dari saya Selaku alumni Husnul Khatimah Angkatan 4 Teruslah menjadi da'i Dan bermanfaat buat umat Karena tentunya ilmu Yang disampaikan oleh para guru-guru kita semuanya Menjadi ilmu yang bermanfaat Dan ilmu itu Akan bermanfaat ketika Kita amalkan Dan tentunya ini menjadi Amal soleh kita semuanya nanti Buat anak-anak kita Buat seluruh keluarga Dan juga Tentunya amal soleh untuk Para asatir Di Husnul Khatimah Gitu Kang Didi Dan tentunya kami sekali lagi Datang ke sini Sekaligus Mengunjungi orang tua Ya Di Husnul Khatimah Yaitu para asatir Dan tentunya sejawat Seperti Kang Didi nih Teman-teman sejawat Gitu Dan merefleksikan Mentada buri lagi Hawa Gunung Kuningan Kira-kira gitu Nah mudah-mudahan ini menjadi Silat Rahim yang Terus berpanjang Kang Didi Gak lupa sama saya Insya Allah Kita ketemu di syurga nanti Insya Allah Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillah Teman-teman semuanya Itulah Penyampaian Dari Al-Mukarram Seh Pauki Kalau tidak salah ya Ustaz Alhamdulillah Terus Ada yang Mau saya tanyakan Juga ya Terkait Istilahnya Sudah Ketemu dengan Ustaz Ustaz siapa saja Ustaz Pauki ya Oh iya Awal kedatangan Kesini Hari apa ya Hari apa Terus juga Kegiatan disini Sampai kapan ya Selanjutnya Ya itu tadi Dengan Ustaz Ustaz Saat dulu Pernah menimba ilmu Ustaz Pauki Sudah ketemu dengan Ustaz siapa saja Ya Mohon maaf Ya Kang Dini Terima kasih Alhamdulillah Kami datang ke Husna Khatimah Kemarin Jam 5 sore Dan kebetulan Memang Menghadiri Kegiatan Pelantikan Pengurus Islah Ikatan Selaturahim Alumni Husna Khatimah Dan kebetulan Saya Anggota Majel Syurah Di Islah Jadi Berkesempat Anggota Majel Syurah itu Ada 5 orang Diketawai oleh Akhtajuddin Dari Angkatan 2 Dan Dari 5 orang itu Ada Akhtajuddin Akhtatang Saya Ah Iqbal Dan Ah Imron Nah Ini Yang kebetulan Kesempatan hadir Dalam Majel Syurah Ada 2 orang Gitu ya Mensupport Kegiatan Pelantikan Dan ini Momentum Kebangkitan Untuk membenahi Islah kembali Dan semalam Kang Didi Saya hadir Di pertemuan Dengan Calon alumni Angkatan 27 Menjelaskan Bagaimana Islah Menjelaskan Bagaimana Fungsinya Silaturahim Dan bagaimana Pentingnya Kita Punya database Terkait dengan Alumni Dan kita akan Sinergikan Potensi-potensi Alumni Yang nantinya Akan berkontribusi Di tengah-tengah Umat Nah Kegiatannya Tadi Sampai Semalam Jam 10 Malam Alhamdulillah Sudah selesai Dan pengurus Sudah kembali Ke rumah Masing-masing Sebagian Dan Kebetulan Alhamdulillah Dari kegiatan kemarin Bertemu Seluruh guru Yang pernah Tentunya Sebagian yang pernah Mengajar Seperti Ustadz Amam Badudut Amam Kehaji Amam Badudut Amam Dan juga Kehaji Mu'at Amat Ketua Yayasan Tadi ketemu Jalan-jalan pagi Ketemu Ustadz Prima Guru Nahwu saya Gitu ya Ini selalu melekat Beliau Karena tentunya Satu pelajaran Yang sangat Saya sukai Dulu Waktu jadi Santri Dan Ketemu lagi Dengan Asatis yang lain Seperti Ustadz Sofian Kebetulan Baru Bayi WA Karena kami Menginap Di rumahnya beliau Dan insya Allah Mungkin nanti Mau ziarah Ke makam K.H.J. Akhidinur Sebelum kami Kembali Ke Jakarta Ke Depok Gitu paling Kang Didi Alhamdulillah Ya teman-teman Luar biasa Yang disampaikan Oleh Saudara kita Pauki Tentunya Menginspirasi Dan Sangat bermanfaat Sekali Selanjutnya Untuk Islah ini Ada Berapa Seksi Seksi Ya kalau dulu Mungkin Jaman Osaka itu Ada Daru Apa itu Osaka Osaka Terus lagi Apa namanya LH Ya kalau dulu Kalau sekarang Untuk Islah itu Terbagi Ada berapa Seksi Maaf Untuk Pengurus yang kemarin Dilantik Itu Kalau saya gak salah Hitung Itu ada 6 bagian Ada Bidang Pendidikan Ada Bidang Ekonomi Ada Bidang Humas Ada Bidang Filantropi Ada Bidang Minat dan Bakat Dan Ada Bidang Ke Akhwatan Atau Keputrian Kemuslimahan Dan Itu Insya Allah Diisi Pengurusnya Dari Angkatan 2 Angkatan 2 Sampai Angkatan 26 26 Dan Kami Semua Siap Berkolaborasi Menjadi Rumah Inspirasi Buat Teman-teman Alumni Karena Tentunya Pengurus ini Saling terpaut Di Kepengurusan Dan Organisasi Dan Teman-teman Semua Sebagai info Di Markas Besar Isla Sekarang Berada Di Lingkungan Pondok Pesantren Susulatima Namanya Rumah Kolaborasi Rumah Kolaborasi Isla Yang ada Di Pintu Masuk Dekat Pintu Masuk Gerbang Husnal Khatimah Disitu Ada Kantor Islah Kantor Istimewa Kantor Istimewa Islah Dan Teman-teman Jika Memang Ketika Mau Bermain Atau Datang Ke Silaturahim Sempatkan Datang Ke Kantor Islah Karena Tentunya Disana Insyaallah Kita Akan Siap Berkolaborasi Memajukan Potensi Potensi Yang ada Di Para Alumni Selanjutnya Sebetulnya Ada Dua Pertanyaan Lagi Pertama Bisa Disebutkan Untuk Kepengurusan Isla Saat Ini Dari Mulai Ketua Isla Terus Ketua Bidang Istilahnya Dan Lain-lain Mungkin Yang bisa Ustadz Sampaikan Mungkin Silahkan Mungkin Kalau Hafal Gitu Ya Secara Ini Saya Gak terlalu Hafal Tapi Yang Semalam Kami Ingat Ketua Islah Presiden Islah Hari Ini Adalah Kak Muhammad Hussein Dari Angkatan Dua Kebetulan Beliau Asli Manis Kidul Asli Manis Kidul Ya Betul Sekdian Muhammad Hidayat Ainul Falah Sekdian Orang Kuningan Juga Bendahara Kang Daud Daud Teguh Betul Betul Yang Kebetulan Dari Pengurus Ketua Ketua Bidang Yang saya Ingat Pertama Ketua Bidang Ekonomi Ketua Bidang Ekonomi Asidik Yang Ketua Bidang Minat Dan Bakat Teguh Santoso Betul Ketua Bidang Filantropi Aat Solehat Betul Satu Angkatan Ada Lagi Bidang Pendidikan Bidang Pendidikan Disitu Ada Angkatan Kami Juga Ada Ki Haji Muhammad Muaz Ada Kang Dasep Rosada Dan Beberapa Alumni Yang Memang Fokus Di Bidang Pendidikan Kalau Dari Minat Bakat Sudah Bidang Yang Lain Insyaallah Enggak Jauh Beda Kalau Yang Dari Keputrian Saya Kurang Hafal Namanya Paling Tidak Segitu Mbak Satu Satu Lagi Taufik Ini Pertanyaan Terakhir Mungkin Untuk Kesan Kesan Di Husnal Hatimah Untuk Perubahan Antara Saat Dulu Ah Pauki Menjadi Santri Dengan Suasana Sekarang Sekarang Itu Saja Mungkin Masya Allah Perkembangan Husnal Hatimah Semakin Alhamdulillah Berkah Megah Kalau Melihat Dulu Lokasi Yang Kita Duduki Saat Ini Adalah Lokasi Yang Terlarang Bagi Ikhwan Tapi Saat Ini Lokasi Ini Menjadi Tempat Pertemuan Wali Santri Dan Santrinya Dulu Yang Jadi Asrama Hari Ini Jadi Kelas Dulu Tempat Nongkron Kita Makan Bakso Udah Jadi Kantor Yayasan Mas Agil Teman Teman Masih inget Mas Agil Dulu Masjid Husnal Fatimah Yang Dulu Tempat Pijakan Tangga Hari Ini Udah Jadi Tempat Sholat Itu Besar Sekal Dulu Asrama Saya Di Khaybar Udah Jadi Tempat Jalan Masuk Ke Asrama Merinding Ini Megah Banget Masjah Allah Semoga Kemegahan Ini Adalah Satu Tanda Keberkahan Dari Ilmu Yang Diajarkan Ustaz Ustaz Kami Dan Tentunya Ini Merupakan Karunia Dari Allah Yang Patut Kita Syukuri Kita Jaga Karena Tentunya Husnal Khatimah Ini Adalah Aset Aset Untuk Pengembangan Umat Dan Pendidikan Umat Dan Mencetak Generasi Generasi Para Dari Dan Tentunya Pendidikan Itu Bukan Hanya Menimba Di Husnal Khatimah Tentunya Setelah Menimba Ilmu Di Husnal Khatimah Penting 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 Untuk Diamalkan Agar Ilmu Ilmu Kita Menjadi Berkah Menjadi Suatu Kebaikan Yang Nantinya Berujung Cita-cita Luhur kita Adalah Ke syurganya Allah Subhanallah Ya Dan Tentunya Itu Cita-cita Seluruh Umat Manusia Masuk Syurganya Allah Subhanallah Kesan-kesannya Cukup Megah Masya Allah Alhamdulillah Teman-teman Semuanya Luar biasa Obrolan Singkat Dengan Alumni PONPESUS Nulatima Angkatan Empat Sehingga Beliau Menyampaikan Pesan-pesan Apa Namanya Kesan-kesan Dulu Dengan Sekarang Banyak Sekali Perubahan Khususnya Di Bidang Bangunan Mungkin Seperti itu Ya Sangat Luar biasa Sekali Obrolannya Antara Dulu Menjadi Santri Dengan Sekarang Sudah Membina Hidup Di masyarakat Sangat Berbeda Sekali Dari Penyampaiannya Juga Begitu Berwibawa Dan juga Berkesan Sekali Mungkin Itu Saya Menyampaikan Buat Seluruh Masyarakat Indonesia Tentunya Yang Sudah Jenjangnya Pendidikan Selanjutnya Dari tingkat SD Jangan takut Untuk Mondok Mondok Di tempat Yang terbaik Di kaki Gunung Cermai Di Pondok Pesantin Hustul Hatimah Tentunya Menjadi Sebuah Cita-cita Yang kita ingin Wujudkan Menjadi Generasi Dari Setelah Pondok Santri Selatimah Gitu saja Kang Dari Alhamdulillah Teman-teman Semuanya Oberlon singkat Sudah Dilakukan Mudah-mudahan Yang menyimak Dan juga Yang menonton Liputan video ini Bisa bermanfaat Khususnya Untuk Kita Dan untuk Untuk kita semuanya Intinya Seperti itu Sehingga Saya akhiri Pertemuan Liputan video ini Dengan Menutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh